Jaksa penuntut umum membeberkan sederet pembelian barang dan aset mewah BOS First Travel yang didakwa melakukan penipuan, penggelapan, dan pidana pencucian uang terhadap uang calon jemaah umroh. Lebih dari 63.000 calon jemaah First Travel yang tidak diberangkatkan karena uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Andika, Anissa, dan Kiki Asibuan. Dan berikut sejumlah pembelian yang disebut Jaksa dalam surat dakwaan. First Travel diketahui membeli mobil Grand Livina Toyota Fortuner serta tanah seluas 100 meter di Lombok. BOS First Travel memanfaatkan uang calon jemaah untuk membeli jam tangan mewah seharga 200 juta rupiah. Cincin perlian, mobil mewah yang juga berharga fantastis hingga tanah di sejumlah daya. Selain itu, uang juga digunakan untuk pembayaran sewa kantor First Travel, pembelian tanah di Cimanggis, Depok, dan pembelian mobil. BOS First Travel diketahui banyak membeli mobil mewah. Di antaranya Hammer, tas bermerek dengan harga puluhan juta rupiah. Selain itu, BOS First Travel juga memiliki gaji yang fantastis. 1 miliar rupiah per bulan untuk Andika dan 500 juta rupiah per bulan untuk Anissa.